Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi pertandingan pekan ke-15 kompetisi Liga 1 melawan Persib Bandung Sabtu nanti. Dalam latihan Rabu sore di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, seluruh pemain sudah bergabung. Latihan kali ini tidak hanya membenahi fisik pemain, namun juga fokus dalam hal taktik dan strategi. Jelang menghadapi Persib, back kanan Persebaya Arief Catur Pamukkas dipastikan absen karena akumulasi kartu merah. Meski begitu, kekuatan tim Bajul Ijo semakin bertambah dengan kembalinya keeper Ernando Ari dan Song Uyong. Menurut pelatih Persebaya Joseph Gombau, latihan taktikal terus dilakukan untuk menemukan komposisi pemain terbaik yang akan diturunkan di pertandingan berikutnya. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, laga klasik antara Persibaya melawan Persib Bandung akan dikelarisi Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Sabtu Lusa. Pertandingan ini menjadi laga terakhir Persibaya di GPT karena selanjutnya Stadion Kebanggaan Kota Pahlawan ini akan ditutup selama satu bulan sebagai persiapan untuk menggelar laga pembuka Piala Dunia U17 di Indonesia 10 November mendatang.